Usai Israel membombardir Gaza giliran Tel Aviv yang diserang aksi ledakan bom. Setidaknya satu orang tewas dan satu lagi cederah karena ledakan yang terjadi pada minggu malam tersebut. Dilansir dari AP, seorang juru bicara polisi mengatakan bahwa ledakan tersebut dipastikan sebagai ledakan bom dan para polisi bekerja membesarkan puing-puing dari lokasi kejadian. Identitas korban yang tewas dalam ledakan tersebut belum diketahui. Sementara korban luka langsung dibawa ke rumah sakit setempat. Ledakan ini terjadi setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken tiba di Israel pada minggu untuk mencoba membahas kesepakatan gencatan senjata yang dapat membantu meredakan ketegangan di kawasan tersebut.